Pagi! Pernah Anda mendengar kisah seorang profesor yang melakukan riset terhadap kupu-kupu? Yang namanya Michael F. Braby dari Australian National University. Ia mempelajari bagaimana kepompong itu berubah jadi kupu-kupu. Lalu ada dilihatnya, satu buah kepompong kelihatannya mendapat kesulitan. Lalu ia menolong dengan mengambil bunting dan kemudian membuka kepompongnya. Dan akhirnya bebas. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu sayapnya tidak berkembang dengan normal. Sayapnya kecil dan badannya tetap kembung dan tidak pernah bisa terbang seumur hidupnya. Apa yang saya ingin sampaikan? Kehidupan saat ini, tekanan COVID-19 dan corona ibarat kepompong yang menekan kita. Kita pun harus tinggal di rumah hingga tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tetapi sesungguhnya percayalah bahwa Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan. Tetapi ingin membuat kita berkembang. Namun, itu semua sangat tergantung dengan cara pandang kita. Kalau cara pandang kita negatif, maka ketika COVID-19 ini datang, corona mencekam kita, kita akan melihat bahwa itu justru menghancurkan. Tetapi kalau cara pandang kita melihat seperti seekor kupu-kupu dalam kepompong, justru kepompong tekanan COVID-19 itu membuat Anda memiliki sayap yang kuat dan indah. Tergantung cara pandang kita dan tergantung keinginan kita. Setelah selesai COVID-19 ini, apakah Anda ingin menjadi kupu-kupu yang memiliki sayap yang kuat yang bisa terbang tinggi? Atau Anda menjadi lemah dan kemudian sayapnya kecil tidak bisa berkembang? Tergantung apa yang Anda inginkan. Terima kasih.